Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tulur ya ketemu lagi di Bintu Porung Ancok Channel ya saudara-saudara semua selamat pencinta audio di sekolah Indonesia pagi ini kita sedang membongkar dua unit power ya tuh ini ada dua unit power kita minta di rehab hari ini trafonya kita lepas kita setelah kita amati setelah kita buka kemarin ya kenapa kok keluarnya powernya nggak nggak bisa maksimal padahal sudah mengeluarkan biaya banyak untuk pembuatan power seperti ini ya ya ini sudah banyak ini dari Jawa Tengah ya itu ini kiriman dari Jawa Tengah tadi malam ini orangnya minta tidak dibikinkan supaya bagaimana supaya hasilnya maksimal karena orangnya sudah mengeluarkan biaya banyak tapi hasilnya tidak maksimal tentunya tidak puas dengan hasilnya yang didapat karena apa itu Hai setelah kita amati disini ternyata ya ini ya permasalahannya disini ini masih menggunakan power kelas AB dengan spek trafo sedemikian besar ya mungkin saya nggak tahu apa itu namanya eh perhitungan dari si perakit kalau menggunakan trafo besar seperti ini dengan power kelas AB bisa menghasilkan daya besar ya begitu ya kalau menurut saya ini sangat sangat-sangat salah sekali ya jadi kayak kalau kita menggunakan trafo besar pun kita harus menggunakan power dengan topologi yang eh lebih besar besar lagi percuma kalau kita menggunakan divarnya ini ya lor ya ini yang dipakai divarnya SOCL atau apa ini ya SOCL kemudian dikasih tegangan 65 trafinya dibesarkan sel demikian harapannya lebih bisa mendapatkan daya besar dari jadi power itu ternyata sangat-sangat terbalik ya tidak mendapatkan hasil yang maksimal akhirnya dibawa ke sini untuk minta direhapkan seperti ini nah ini saya nggak pahami PSU nya juga dibisah menjadi dua apa tujuannya kalau menurut saya power kelas AB PSU dikasih dua pegangan seperti ini sangat tidak efektif ya sangat tidak efektif sekali karena dia menggunakan dua penyiarah diudah kiprok itu pasti juga berpengaruh pada kualitas ampere yang dikeluarkan jadi untuk power kelas AB itu tidak perlu menggunakan sistem yang ribet sekali cukup satu diudah kiprok satu PSU untuk dua driver udah lebih itu sudah cukup kalau kita mainkan berbagai macam cara itu saya yakin nanti hasilnya tidak akan menambah power itu menjadi lebih bagus tapi akan membuang biaya lebih banyak juga apa itu namanya hasilnya juga gak maksimal nah ini pas AB dikasihkan elko 12 biji ini menurut saya juga membuang-buang apa biaya ya karena sebenarnya menurut hitungan ini sudah melebihi dari kapasitas melebihi dari kebutuhan dari power ini sendiri pokoknya menggunakan ini loh yang 9000 ini pokok ini mirip dengan yang kita pakai cuman beda kualitasnya beda ya jelas seperti itu nah untuk kali ini kita akan meng-upgrade ya betul ya kita upgrade untuk powernya ini mulai dari drivernya menggunakan sunken ini kita istirahatkan karena orangnya requestnya mintanya dibikinkan kelas H nah secara otomatis trafonya nanti kita rubah ya menjadi untuk spek kelas H ya itu gede banget lor nah ini gede banget ini kalau kita pakai power kita ya itu perhitungannya bisa mencapai 5 kv lebih ini gede banget tapi travel seperti ini diaplikasikan untuk kelas-kelas AB itu sangat rugi sekali menurut saya karena dengan biaya yang besar tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal menghasilkan daya yang sama-sama aja dengan travel yang kecil kalaupun ada selisih itu cuman sedikit sekali ya sepersikan persen tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan jadi intinya kali ini kita akan play hub dua unit power ini kita akan rombak menjadi perkelas H mulai dari driver dan lain sebagainya trafo juga kita akan rombak total semuanya nah ini ya tulur ya jadi pesaran saya itu kalau kita memilih power jangan hanya melihat besar kecilnya trafo atau jumlah finalnya yang banyak atau sedikit karena itu bukan penentu hasil ya itu salah satu cuman itu bukan poinnya nah disitu lah oke ya teman-teman ya saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu untuk hasilnya nanti seperti apa kita akan review kembali di video berikutnya oke terima kasih saya mengikuti channel saya ikuti channel saya terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh